. Petugas memasang GPS cooler di leher salah satu gajah kelompok jambul saat berada di desa Sukamarga, kecamatan Suwok, Lampung Barat, untuk mencegah agar konflik manusia dengan gajah tidak meluas. Kepala SPTN wilayah 3 Krui, Maris Feriadi mengatakan, pemasangan GPS cooler ke kawanan gajah liar kelompok jambul dilakukan oleh petugas Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Mitra Repong Indonesia, Pili, WCS dan Yabi, pada hari Rabu 29 Maret 2023. Pemasangan GPS cooler dalam rangka upaya mitigasi interaksi negatif manusia dan gajah liar di wilayah kerja SPTN wilayah 3 Krui, khususnya di resort Suwok dan sekitarnya. Feriadi mengungkapkan, gajah liar kelompok jambul sangat menyulitkan saat gas di lapangan, sehingga perlu dilakukan upaya lanjutan untuk bisa memantau pergerakannya. Sebelumnya petugas juga sudah memasang GPS cooler pada gajah liar kelompok bunga. Ia berharap pemasangan GPS cooler kedua kelompok gajah tersebut dapat lebih memudahkan petugas dalam memantau pergerakannya. Sementara, Dr. Hewan Ernie Suyanti mengatakan, pemasangan GPS cooler pada hari pertama dilakukan pada hari Selasa 28 Maret 2023, namun terdapat kendala sehingga sempat tertunda. Lalu pemasangan dilanjutkan pada hari Rabu 29 Maret 2023. Adapun saat pemasangan hari pertama, obat bius yang disuntikkan ke tubuh gajah tidak ada respon. Sehingga gajah yang akan dipasangkan GPS cooler tidak bisa dikendalikan karena efek bius yang tidak bekerja secara maksimal. Ia menerangkan, obat bius yang digunakan untuk melumpuhkan kawanan gajah liar menggunakan dosis anestesi yang merupakan kombinasi obat silesin dan ketamine HCL. Lalu ditambah dengan dosis suplemen kombinasi obat yang sama. Menurutnya, keberhasilan bius juga ditentukan dengan kondisi lingkungan yang tenang dan tanpa adanya gangguan dari kawanan gajah lain. Proses pembiusan kedua dilakukan berdasarkan hasil pengukuran morfometrik tubuh gajah. Ada pun gajah yang dipasang GPS cooler memiliki berat badan 3,189 kg, tinggi bahu 223 cm, lingkar dada 382 cm, dan diberi nama Ramadhani. Setelah itu, pihaknya melakukan koleksi sampel darah untuk tujuan pemeriksaan DNA, hematologi dan kimia darah guna mengetahui kondisi kesehatan secara umum. Pihaknya juga sudah melakukan penyuntikan antibiotik long-acting untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder pada bekas tembak bius, dan penyuntikan obat anti-stres untuk memperkuat daya tahan tubuh, sehingga secepatnya kondisi gajah kembali normal. Sementara PLT Kepala Balai Besar TNBBS, Ismanto, mengapresiasi kerja keras tim di lapangan yang sudah memasang GPS cooler untuk gajah liar kelompok jambul. Terima kasih telah menonton! Dari Lampung Barat, Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!